Sekarang kita udah nyampe di depannya Bali Safari. Ya, kita lagi ada di gate utamanya ya. Sebentar lagi kita akan jalan-jalan di dalam bersama dengan Aurora. Aurora ini pertama kalinya ke kebun binatang alias ZOO. Karena banyak banget yang request, temen-temen tuh pada komen. Ngonten vlog lagi dong sama AU gitu ya. Ini sekarang kita ajak AU. Ini yang paling banyak yang request. Dan setiap kali ada AU ini banyak banget yang nonton. Pada seneng penontonnya. Makasih ya semua ya. Makasih kakak. Ini dia hari ini bangunnya pagi juga. Jadi dia belum ngomong-ngomong, ngocek-ngocek gitu guys. Mudah-mudahan nanti di dalam kalau lihat hewan, dia mau cerewet ya guys ya. Atau jangan-jangan nanti dia bakalan bobo. Harus pasang gelang ya? Iya. Kita pakai gelang dulu guys. Nah kalau di sini usia 3 tahun ke atas, bayar ya guys ya. Kalau baby kayak gini, gratis. Nah di sini tuh seru banget guys. Kalau di Bali Safari, nanti kita akan lihat animal-nya naik mobil guys. Kalau di sini tuh kita harus berpindah-pindah naik mobil ya guys ya. Dan kebetulan sekarang aku nyampe sudah jam 10.20. Dan jam 10.30 nih guys ya, 10 menit lagi bakal ada show. Di sini tuh ada banyak banget animal show. Kita akan lihat animal show yang pertama, 10 menit lagi ada Ibu Lia dari Bali Safari. Nanti jam 10.30 ada show apa bos? Ada show animal conservation and educational ya. Animalnya ada apa tuh? Itu ada binturong, ada orangutan, kemudian ada ular piton, kemudian ada ular jagung. Au berani Au, ada ular piton lho Au. The mobil is coming guys. Kita langsung naik guys ya. Jadi ini satu mobil, tiga orang, tiga orang. Kita nggak tahu guys, kita mau dibawa kemana ya guys ya. Ini tempatnya tuh luas banget, sampai berhektar-hektar. Kita udah nyampe, saya nggak tahu ini gimana. Ini gimana pak? Di terminal Toraja. Oh ini terminal Toraja guys. Kita tiba-tiba sudah sampai di Toraja ya. Sekarang kita ikuti lagi Ibu Lia tadi guys ya. Kita lihat guys ya, animalnya di sini sepintar apa dan bisa ngelakuin apa aja. Oh bentar, sayang. Apa apa apa? Ada orang manjat sayang. Tuh sayang, disitu. Nah, iya kan lagi di Toraja. Kita harus segera menemukan stage-nya. Karena pertunjukannya sudah akan segera dimulai dalam waktu tiga menit lagi. Di pertunjukan pertama ini, kita diajak untuk melihat banyak sekali satwa ya. Mulai dari ular, ada burung, kemudian ada orang hutan, ada juga marmut, dan masih banyak lagi hewan-hewan seru yang lainnya yang semuanya pintar-pintar. Sudah penuh penontonnya ya, rame sekali. Duduk di sini guys. Ini adalah posisi duduk paling di tengah. Rame banget guys. Ini show-nya udah mau mulai sekarang. Lihat jamku. Oke, ini sudah saatnya show-nya untuk mulai. Ini ada burung pertama guys, namanya Satria. Oke, here we go Satria. Burungnya terbang dari sana. Nanti ada lagi Chris. Ada dari sini Chris. Jangan-jangan dari belakangku. Aku takut guys, kalau udah bagian-bagian disuruh maju sama animal-animal. Aku takut. Itu burung tau. Aurora bingung, aku kasih tau itu namanya burung tau. Aurora ini bingung, rame banget. Tau nggak kelihatan? Tau nggak kelihatan? Binturungnya di depan, au. Tau nggak lihat binturungnya? Dia sibuk lihat yang lain guys. Hehehe. Mana animal-nya? Mana animal-nya? Mana animal-nya? Which is Komodo ini salah satu hewan asli dari Indonesia guys ya. Gimana nanti kalau au lihat Komodo guys ya. Tadi dia nonton show aja, bengong-bengong. Dia nggak ngerti gak? Au, itu ada Komodo 2 tuh. Ini ada infonya di sini. Komodo Dragon adalah kadal terbesar katanya. Yang hidup di dunia nih. Bisa sampai 3 meter panjangnya guys. Tuh, lihat. Ada di bawah dia. Siapa yang setuju guys? Nanti kapan-kapan kita pergi langsung ke Pulau Komodo. Wow. Kita ke Pulau Komodo, lihat Komodo yang asli. Ini ada lagi. Oh, itu Komodo. Guys, kalian menjadi saksi. Aurora sudah pernah lihat Komodo. Kalau di aku juga banyak sebenarnya. Di hidungku. Itu beda. Komodo. Nah, ini dia guys. Kita sekarang sudah masuk ke areal pertunjukan untuk Tiger ya guys ya. Dan ini akan mulai dalam waktu 15 menit lagi kurang lebih. Penontonnya belum datang. Ya, nanti sebentar lagi bakalan penuh nih. Kita cari tempat duduk dulu. Ini Aurora lagi senang banget. Nyengkram-nyengkram gak? Jadi tanganku selalu dipegang kayak gini guys. Tuh. Aurora nanti lihat Tiger takut gak ya? Berani ya? Harus berani ya. Udah mau minta mulai jalan juga dia? Dari jalan kembali, melewati sekelas tadi. Aduh guys, gila seru. Ya, lihat harimau pertama kali. Itu Tiger. Harimau yang swimming. Dia lagi berenang tadi. Aurora berenang, Tiger berenang. Di pertunjukan harimau ini kita di sini diajak untuk melihat bagaimana cerita dari Dewi Durga. Sang pelindung harimau ya guys ya. Dan sekarang kita melanjutkan lagi perjalanan. Kita akan melihat harimau putih guys. Gimbi Aum mau aku ajak lihat ada White Tiger. Nah, jadi kebetulan yang ini belum dicat ya. Masih Black and White. Tuh guys, dan mereka sekarang lagi tidur-tiduran. Lagi boci. Lihat tadi, saya nggak dapat giliran show. Udah, saya tidur aja. Ada dua ekor ya. Yang satu jantan, yang satunya lagi betina. Kelihatan, tahu dari mana? Yang satu punya telur, yang satu nggak punya. Sebenarnya setelah ini ada jadwal Elephant Show. Gajah ya. Tapi kita akan skip aja. Aku mau ajak orang-orang keliling. Dia juga udah haus, tadi udah minum susu. Kita langsung keliling lihat hewan-hewan yang lainnya. Di sini nih, ini adalah salah satu koleksi terbaru. Oh, ini dia datang. Ini dia datang. Au, ini namanya. Loh, tinggi banget ya. Namanya Cerval Cat. Ini salah satu koleksi terbaru di Bali Safari. Kucing tapi tinggi ya. Tinggalnya di Afrika Nisahara. Udah lihat, Au? Au belum lihat, Au. Tuh. Nah, ini nih, Au lihat. Sekarang kita masuk ke area petting zoo ya. Jadi di sini adalah hewan-hewan yang memang layak untuk dipelihara. Kita lihat ada apa aja koleksi di sini, guys. Dan ada yang baru juga di sini katanya. The Wallaby. Nah, pertama di sini kita ketemu dengan ikan koi. Ikan. Uh, banyak banget ikannya, guys. Tuh. Aurora di rumah biasanya lihatnya lohan doang dia. Ini ikan koi, ikan mas. Itu ada ininya juga, bulus. Ini favoritku. Aku mau beli ini. Sumpah, guys. Komen di bawah, guys. Biar aku dibelikan sama Christina. Christina aja yang sentuh. Hah? Jangan. Ini jinak. Kan aku mau beli ini. Beli ini ya sayangnya? Enggak. Enggak. Jangan. Nanti nggak ada yang melihara. Ada. Au? Iguana, Au? Namanya Iguana. Berani ya, Au ya? Berani? Jangan. Nanti dimasukin mulut sama dia. Ini kita dikasih ini, Chris. Feeding kelinci katanya. Ayo, Au. Langsung diserbu kita. Masuk dulu. Masuk dulu. Masuk dulu. Masuk. 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 Guys, lihat guys. Au, Au. Ini rabbitnya banyak banget. Tuh guys. Rabbitnya banyak sekali. Au dulu papa punya loh rabbit, Au. Ini, ini, ini. Jangan meranteng, jangan meranteng. Banyak sekali. Au, Au. Ini, Au. Dulu aku punya guys. Banyak banget kelinci di rumah. Cuman kelinci ini memang umurnya nggak bisa panjang ya. Kalau Aurora di rumah cuma punya anjing ya. Sama ikan. 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 Eh, mebek. Di belakang ada mebek guys. Bentar lagi idola ada guys. Sumpah ini gede banget guys. Guys, ternyata dia sudah umurnya 30 tahun guys. Kayak kamu dong. Iya dia seumur aku guys. Sumpah ini besar banget. Dan ini beratnya itu sampai ratusan kilogram. Dan kalau kalian lihat ya. Di bagian punggungnya itu. Jumlahnya ada 13 ruasnya guys. Nah, itu kura-kura normal. Biasanya seperti itu. Ini kambing Au. Oh, dia rebutan makan. Kasih lagi nangangangangang. Nyosor dong. Cuman aku doang yang gak dikasih makan dari tadi. Minta lagi. Ada lagi. Au, dia minta lagi Au. Kasih lagi gak Au? Kasih Au. Kasih lagi Au. Aurora senang loh dia ngeliatin lo. Aurora pertama kali lihat makhluk-makhluk gini guys ya. Dia bingung ini. Ini apa ini apa. Gapapa guys ya. Kita ajarin dia supaya meresap kotaknya ya. Kita sudah sampai di Kampung Sumatera. Jadi di sini ada semua yang berhubungan dengan Eleven. Mulai dari naik gajah bisa di sini. Mau ngasih makan gajah juga bisa di sini. By the way, di sini juga ada show Eleven guys. Nih, jam 11.45 ya guys ya. Ada show Eleven dan yang kedua 16.30. Kita coba usahakan kalau bisa kita feeding Eleven ya guys ya. Aku sudah lemas guys. Dia sudah mulai mengantuk guys. Nah, cakep. Kita lanjut. Lanjut, Pak. Sekarang kita akan kasih makan gajah. Langsung kita kasih. Ini namanya siapa, Pak? Teresa. Teresa berarti dia perempuan guys. Dia bisa nyanyi Mandarin. Siapa tahu ya, ada penyanyi. Namanya Teresa Tank. Nih, gue kasih. Yang ini namanya Valentin. Eh, sabar. Sabar Valentin dulu. Yang satu namanya Valentin. Sabar. Eh, rakus banget deh sumpah guys. Habis. Guys, dia masih minta aja. Masih ada lagi. Ini rumput gajah ya, Bli? Iya. Sudah, lu. Siapa tuh? Iya. Aduh, selamat. Ini yang terakhir ya. Last, last. Sudah, finish. Empty, empty. Habis. Tadi selama papanya feeding gajah, anaknya tidur malah. Nih, lihat nih. Jadi dia nggak usah tidur nyenyak di alam terbuka kayak gini. Sekarang kita udah nyampe di Savo Lion Restoran ya guys. Jadi kita break sebentar, sejenak. Kita isi bensin. Dari tadi kita feeding-feeding animal. Sekarang kita feeding manusia guys. Ini sih Pak, ini ada Snatcher Mokpil kita. Ini ada avocado green tea. Apocado green tea. Dan ini ada safari holiday. Safari holiday. Dan ini ada red piranha. Waduh, keren-keren namanya ya. Thank you. Ini dia. Semua makanan dan minumannya banyak banget guys ya. Kita disuguhkan aneka makanan. Jadi disini ada ayam betutu. Ada sate ayam juga. Di bawahnya itu ada daun singkong. Terus disini kita dapet kuah juga. Ini kuah isinya itu ayam juga. Terus disini ada sayur. Dari campur dengan daging cincang juga. Ayam. Kemudian ini ada sambal matah. Pokoknya semua sambal-sambalan guys ya. Nah disini tuh mereka punya signature drink ya. Ada banyak banget. Kita dikasih avocado. Tapi udah di mix gitu guys. Dicampur-campur. Ini juga campuran. Itu ada piranha juga segala macem. Ada yang dari daun basil. Dicampur sama orange juice juga guys ya. Kita lunch di Bali Safari. Sudah makan. Lanjut lagi ya guys ya. Ini Aurora juga udah ganti baju. Dia juga udah makan. Kita sekarang mau lihat meerkat. Nah itu meerkatnya ada di belakang. Dan kita mau feeding meerkat. Nah itu apa aja isinya Bli? Ada bosnya gak? Jangkrik bos. Itu cacing. Ulat. Ulat sutra. Ulat hongkong. Dan ini ada? Bapak ya. Pisang sama lor. Kita mau di challenge guys. Katanya kita harus masuk ke dalam. Area nya si mirket ini guys ya. Oke let's go. Tuh dia ada di belakangku. Gimana ini? Aku takut ya. Kamu pegang sayang. Pegang. Ulat sama jangkrik. Itu caranya dia makan gimana dari dalam itu. Nanti keluar satu-satu tuh. Aku dilihatin dari dalam tuh. Dia makan disitu guys. Ini mereka sehari makan berapa kali? Dua kali. Sehari dua kali? Pagi sama sore. Pagi sama sore guys. Nih, nih, nih. Loh kok dia mau berkelahi dia marah-marah dia? Langsung dilahap semuanya guys. Aku ditontonin tuh. Banyak yang nonton. Satu, dua, tiga, empat, lima. Aku juga mau jadi binatang nih. Jerapahnya tinggi. Sama kayak papa nih. Dan dia itu bisa nyundul kita guys. Jangan sampai dia menyundul kita. Sama tingginya sama aku kamu. Ih, lidahnya panjang banget. Wih, deh, kaget aku lidahnya. Kaget banget. Namanya singo. Ikan dia jerapah. Dikasih nama singo. Sekarang kita kasih wortel. Wortel. Ih, ini kira lidahnya. Oh iya, ini auh, deket sekali. Aduh, kaget. Ini the first time Aurora melihat jerapah. Hai, singo. Dengan close up. Denger nggak tuh saya? Wih, panasnya panjang banget. Lidahnya bisa lima puluh centi. Ini tujuh tahun. Ini gimana cara? Singo, usianya tujuh tahun. Lahir di sini. Tingginya lima meter guys. Nanti kita bakal lihat zebra juga. Tapi kita harus keliling ya, turun naik mobil. Sudah, habis. Kita sekarang ada tugas dadakan ini Chris. Ini adalah challenge buat kita juga. Di Bali Safari ini mereka baru menetaskan telur komodo. Ya, dan aku dikasih kesempatan untuk memberi nama anak komodo yang akan lahir. Ini akan segera lahir ya guys. Kita akan kasih nama di sebelah itu. Cuman, ada satu problem ini. Kita tuh nggak bisa tahu nanti komodonya itu jantan atau betina. Jadi aku harus mempersiapkan nama yang universal ya. Dia bisa cowok, bisa cewek gitu. Ternyata ini sekarang sudah lahir. Mereka tetap belum bisa tahu ini jenis kelaminnya apa. Jantan atau betina. Karena kalau mau tahu tuh harus lewat tes-tes dulu gitu ya. Jadi aku akan pilihkan nama yang gampang disebut. Ya, dan juga universal. Namanya adalah welcome. Gitu dulu. Welcome. Apa nih dia kasih nama nih? Namanya adalah... Asa. Asa harapan. Oke, keren. Asa min sarapan adalah... Ya, jadi dia harapannya adalah semoga bisa menjadi satwa yang nanti bikin ini semuanya bisa lebih baik lagi kehidupannya. Bikin rame lagi Bali Sampari, bikin rame juga Bali dan bisa menjaga satwa-satwa yang lainnya yang ada di sini. Ini dari nama saya, Yudis Ardana. 2022. Itu dia. Terima kasih. Tuh guys, lihat guys. Kristina lagi foto sama baby Au. Sama burung-burung sama mama juga tuh. Dia bengong aja tuh. Si Au bengong. Oh my God. Ini adalah areal yang sangat berbahaya. Dia aktif ya kalau di sini tuh. Buayanya bergerak. Dan kalian kalau mau kasih makan juga bisa nanti berdiri di sebelah situ sama bapaknya. Nah, karena itu sangat kuat. Oh. Yes. Katanya nanti bisa ditarik sama buayanya. Jadi harus dikasih belt gitu. Kita lihat aksinya guys. Jadi, sekarang ayamnya dipancing ya supaya buayanya bergerak. Oh, belum. Masih terlepas lagi. Kita lagi nunggu mobil lagi guys. Sekarang kita akan safari beneran guys. Jadi, kita harus naik mobilnya mereka. Dan kalau kalian naikin itu nanti gelangnya akan ditandain. Karena cuma boleh satu kali ya tiketnya. Sekali perjalanan kurang lebih 30 sampai 40 menit. Kita akan lihat banyak sekali jenis satwa di sini. Selamat pagi, semua. Bagaimana hari ini? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana semuanya? Guys, ini adalah hewan yang pertama dari Indonesia. Namanya babi rusa. Cuma semuanya lagi bobo. Di sebelah kiri kita akan melihat burung hantu. Limba. Burung hantu. Oh. Burung hantu. Gak lihat tuh guys. Anoa guys. Anoa merupakan kerbau terkecil. Dia kerbau tapi kecil. Asli Indonesia. Kita SD diajarinnya Anoa ya. Bener guys. Katanya kalau dia mangap. Artinya dia kepanasan. Ini kocak banget. Kita diminta untuk kasih makan ikan. Tapi pakai dot. Jadi nggak cuma Baby Aurora doang yang pakai dot. Ini isinya apa nih Bu? Itu isinya bakal nge-dot. Dicampur air guys. Nih lihat. Bukan cuma Baby Aurora yang nge-dot. Kita coba ya guys. Tuh. Eh. Naik dia guys. Oh my God. Ini harus dipegang kenceng guys. Tarikannya keras juga. Repot juga ya tiap hari gini ya. Setelah selesai kasih makan ikan koi. Maka sudah berakhir sudah. Perjalanan Safari Aurora pertama kali kali ini teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Semoga kalian suka. Kalau kalian mau datang langsung aja mampir ke Bali Safari. Aku tulis semua infonya di description box di bawah. Bye bye. Bye bye.